Buat tips termuda kekinian yang doyen nge-blog atau nge-vlog, kesempatan jalan keluar negeri pasti dimanfaatkan buat mengabadikan momen sebanyak-banyaknya. Tapi, apa jadinya kalau sudah bawa seperangkat gadget canggih, tapi ternyata tidak bisa di-charge gara-gara soket colokan di negara tujuan beda dengan colokan dari rumah? Repot juga kan? Untuk itu, kali ini mari kita cari tahu kenapa soket colokan di berbagai negara bisa berbeda-beda. Sejarah colokan bermula saat listrik untuk rakyat mulai booming pada akhir abad ke-19 di Amerika Utara dan Eropa. Awalnya, sambungan listrik cuma buat penerangan saja. Baru tahun 1903, Harvey Hubble menemukan nenek moyang colokan 2 pin yang kita pakai sekarang. Seiring dengan kebancun teknologi dan industri, muncullah aneka alat elektronik rumah tangga yang memakai colokan 2 pin. Masalahnya, perbedaan guna ini berujung pada perbedaan harga tarif sambungan listrik. Maka, seperti yang kita langsung demo setiap kenaikan harga BBM, orang-orang zaman itu pun banyak yang tidak terima dengan perbedaan harga ini. Alhasil, banyak yang mencoba mengakalinya dengan menggunakan Edison Screw Fitting. Gampangnya, mereka sengaja mencolokkan alat elektronik kesambungan lampu biar bayar listriknya lebih murah. Sungguh sangat nekat. Namun, seperti biasa, kenekatan berbanding lurus dengan kecelakaan. Demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti korsleting, diciptakanlah variasi colokan 3 pin untuk menetralkan suplai listrik ke tanah. Dan namanya juga barang baru, boomingnya teknologi colokan bikin banyak orang jadi pengen bereksperimen. Sering dengan berjalannya waktu, model-model colokan saingan yang mengaku lebih aman terus bermunculan. Demi mengatasi kegalauan colokan dunia, akhirnya terbentuklah Komite Teknik Elektro Internasional. Tugas AISI ini terutama adalah menetapkan standar colokan yang bisa dipakai secara universal. Sayangnya, usaha mereka harus tersendat sementara gara-gara tete bengak politis masa perang dunia. Tapi setelah perang berakhir, aneka jenis colokan tahu-tahu telah meraja lela. Sekarang saja, setidaknya ada 200 jenis colokan berbeda di seluruh dunia. Padahal, jumlah negara yang diakui PBB saja cuma ada 193. Lantas, bagaimanakah kelanjutan nasib AISI berikutnya? Walau halangan rintangan membentang, AISI rupanya tetap meneruskan proyeknya hingga singkat cerita ditetapkanlah colokan tipe N sebagai standar colokan internasional. Tapi apa boleh dikata, standar colokan ini tidak begitu digubris banyak negara. Mungkin kecuali Brazil. Alasannya, tiap-tiap negara sudah keburu menetapkan standar daya, tegangan, dan arus listrik masing-masing dengan mengacu pada dua standar voltasi internasional, yaitu Amerika Utara dan Eropa. Asal tahu saja, meminta semua negara sedunia biar bisa kompak soal kelistrikan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Masalahnya bukan cuma ada di ego tiap-tiap negara, konspirasi Mamarika atau bahkan aneka industri barang elektronik, soalnya mereka pasti masih bisa kalau harus menyesuaikan produknya sesuai pasar. Bagaimanapun, mau secanggih apapun colokan kita, percuma saja kalau tidak ada soket yang bisa dicolok. Padahal, soket tersebut pastinya menyatu dengan sistem kelistrikan yang terhubung ke seluruh bangunan. Jadi, kalau kita mau menyeragamkan sistem soket dan colokan secara internasional, otomatis kita harus merombak hampir semua gedung di seluruh dunia. Bayangkan saja berapa duit yang harus dikeluarkan dan berapa mangkuk bakso yang bisa kita beli pakai duit sebanyak itu. Jadi, kalau nanti ketemu pelancong vlogger mancanegara yang bingung waktu mau nyolok gadget, jangan cuma ditertawain. Ajaklah mereka buat beli colokan universal di toko elektronik terdekat. Karena siapa tahu, kita bisa ikut nampang di vlognya nanti. Dan seperti biasa, terima kasih.